Tuh wallpapernya tuh, lihat ya wallpapernya. Nah ini yang tadi kita buat. Gimana? Keren kan? Halo semuanya, kembali lagi dengan Brunzi. Ya, hari ini saya akan membuat tutorial lagi bagaimana cara membuat filter Instagram. Tema filter Instagram kali ini adalah make up. Oke, jadi kita akan membuat make up gratis dari Spark R Studio. Jadi kita akan menghias wajah-wajah kita dengan brush, lipstick, eyelash. Gue nggak ngerti lah kalau tentang make up lah. Yang ngerti, cewek doang udah. Oke, jadi video ini gabungan sama cara export dan cara upload ke Instagram ya. Oke, pertama-tama kita mulai dulu dari scan ini. Kita klik kanan, add face tracker. Klik kanan lagi, add face mask. Kita butuh penghalus muka. Jadi kita akan menghalusi muka ini dulu. Pertama kita ke material. Klik tambah material baru. Filter face mulus. Nah itu aja ya. Filter face mulus. Baru kita ke kanan. Shader type-nya kita ganti menjadi retossing. Skin smoothing-nya kita, setelah sih kita mau naikin berapa aja. Pokoknya di atas 50 ya. Karena ini make up. Jadi kita harus memperhalus mukanya. Kalau gue paling 76 lah. Udah cukup. Oke, kalau sudah pertama kita face mask lagi ya. Kita add face mask lagi. Baru kita bikin material lagi. Create new material. Baru material kita namai menjadi face paint. Jadi kita akan mewarnai wajahnya. Shader type-nya kita ganti juga menjadi face paint. Oke, ini seperti ini ya. Opacity-nya kita kurangin dulu. Biar kelihatan. Kalau sudah seperti ini. Selanjutnya kita membutuhkan perangkat ketiga. Jadi disini saya menggunakan face akses. Disini ada mesh sama tekstur. Nanti link untuk download file ini ada di deskripsi. Oke. Jadi yang membuat folder ini adalah Estefani. Shout out to Estefani. Oke, jadi kita pergi ke tekstur. Disini sudah ada face trackernya ya. Oke, seperti ini. Sample-nya kita taruh coba. Kita choose file. Kita pakai face trackernya. Kita naikin opacity-nya. Ya, jadi seperti ini ya kawan-kawan. Jadi, tracker ini atau jaring laba-laba ini untuk men-tracker di mana letak bibir, dagu, mata, alis, hidung, dan lain-lain. Jadi ini tempat di mana kita akan menggambar wajah kita, menggambar lifting, menggambar alis, dan lain-lain. Oke, opacity-nya kita kurangin dulu. Dan sekarang kita membutuhkan aplikasi keempat, yaitu aplikasi editor. Kalau saya memakai Photoshop. Jadi, Photoshop ini berguna untuk kita menggambar wajah yang kita inginkan. Oke, kita cari dulu file yang tadi kita download. Oke, kita ambil face map trackernya. Oke, jadi kita bisa make up apa yang kita mau, menggambar apa yang kita mau di sini. Jangan luar batas ya. Oke, pertama-tama kita bikin new layer. Layer yang baru dulu. Layernya baru. Baru kita ke kiri, kita ambil brush. Brush ini berguna untuk menggambar. Oke, jadi di sini bebas kalian mau menggambar apa aja. Setelah anda, asal jangan keluar dari batas yang sudah diberi garis ini ya. Oke, saya di sini akan menggambar bibir. Dan saya ingin memberikan lift tick. Ini kan sudah brush. Baru kita cari warna yang kita inginkan. Kita gambar bibirnya. Brush-nya kita ganti ke smooth. Baru kita gambar. Karena saya mau bibirnya warna-warni, jadi saya akan mengganti warnanya dengan apa saja. Agar kelihatan bagus ya. Oke, jadi ini sudah kelar ya. Bang, gimana dong ini bibir yang satunya? Masa kita gambar ulang? Nggak perlu gambar ulang. Kita cukup copy yang sudah jadi aja. Pertama kita harus memcet control atau CTRL. CTRL terus J. Oke, layernya ke copy ya. Baru kita control plus T atau CTRL plus T. Baru klik kanan. Kita pilih flip vertical. Oke, baru kita taruh di tempat di mana bibir bawahnya itu berada. Nah, oke. Di sini kita tinggal cocokkan saja. Oke, ini sudah jadi ya. Baru kita akan memberikan brush buat pipi. Aduh, gue nggak ngerti nih. Soal permekapan. Kira-kirain aja ya. Mereka sukanya pink kali ya. Oke, warnanya warna pink ya. Oke, kita perbesar aja. Bisa melalui kecil kanan ya. Slice-nya kita besar, kecil bisa. Oke, ini kita kasih brush. Oh. Satu lagi. Oke. Soalnya di sini kita cuma memberi tutorial aja ya. Nggak perlu bogus-bogus samat. Yang penting kalian tahu aja bagaimana cara make up gratis. Gitu aja. Oke. Jika sudah seperti ini, kita hide dulu ya. Gambar ini. Oke, kalau sudah di hide, baru kita export. Atau save us. Kita cari PNG. Kita beri nama brush tracker yang ketiga. Karena ini sudah ada 1, 2, 3. Sebelumnya saya sudah bikin ya. Oke, jika sudah kita pergi ke Spark Art Studio lagi. Baru kita ke texture. Ini kita neo-texture. Kita cari yang tadi ini ya. Oke, opacity-nya kita naikin. All right. Itu sudah jadi ya. Wah, ternyata di sini brush-nya terlalu kelihatan banget ya. Ntar bisa diturunin kok opacity brush-nya dari Photoshop ini. Tinggal turunin aja. Karena ini percobaan, jadi yang penting bisa aja lah ya. Kalian udah ngerti lah ya. Di sini kalian udah ngerti lah ya cara make up gratisnya. Oke, seperti ini menurut kalian udah cukup atau belum? Tapi menurut saya sih belum cukup. Kita butuh yang namanya filter ya. Seperti kemarin, pertama-tama kita akan membuat filternya melalui canvas. Habis canvas kita pergi ke rectangle. Setelah kiri-tangle kita pergi ke kanan. Size-nya kita jadi fill white, fill height, fill white. Oke. Ini sudah kelar. Baru kita ke material. Create new material. Oke. Baru kita ganti ke flat. Setelah kita ke flat, kita ke color, kita ganti ke ungu-ungu manja gitu ya. Opacity-nya kita turunin. Oke, setelah opacity-nya kita turunin, kita pergi ke advanced render option. Kita uncheck list. Oke, jadi ini sudah kelar make up-nya. Lalu kita akan export dan upload ke Instagram. Oke, jadi caranya kita pergi ke file. Baru kita export. Klik export. Kalian simpan filenya setelah kalian motor di mana. Yang penting rapi aja ya. Yang penting rapi aja. Ini gue mau ngasih nama jadi make up. Save. Oke, kalian tinggal save. Baru sekarang kita pergi ke Google. Baru kita ketik spark RStudio. Linknya nanti saya kasih di deskripsi. Semua link yang ada di video ini akan saya taruh di deskripsi. Oke. Jangan sampai bilang, bang linknya mana bang? Linknya di deskripsi woy. Kita tinggal ke kanan aja nih, unggah efek. Ini efek yang pernah gue upload di Instagram ya. Jadi kita tinggal unggah aja efeknya. Kita mau di mana nih, Instagram apa Facebook? Perlu diketahui, Instagram kita harus terhubung dengan Facebook ya. Jadi kalau Instagramnya tidak terhubung dengan Facebook, itu nggak bisa kita uploadnya ke Instagram aja ya. Oke, disini kita akan memberikan nama efeknya. Efeknya seterah ya, kita kata. Karena ini hanya tutorial saja percobaan. Jadi kita bla bla bla. Bla bla bla. Klik berikutnya. Ini tampilan depan atau wallpaper depannya. Seterah mau yang kayak gimana. Oke, jadi ini kita ambil gambar yang Photoshop aja ya. Baru kita ke file efek. Kita cari file yang tadi kita export ya. Oke, tadi kita pakai yang make up. Open. Nah, setelah seperti ini, kalian tinggal checklist aja. Oke, ada yang apa-ada aja-nya aja lah. Oke, ini percobaan aja ya. Asal-asalan aja. Unggah dan lanjutkan. Lanjutkan. Oke, jadi ini sudah di-upload ke Instagram. Kalau kalian ingin mencobanya dulu, sebelum di-upload, kalian bisa tampilkan di Instagram selama 60 menit. Jadi setelah 60 menit ditampilkan di Instagram, filternya itu akan hilang. Jadi kita coba tampilkan di Instagram ya. Oke, efek bla 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 akan tersedia untuk follower store. Ini Instagram saya ya. Selama 60 menit. Untuk selanjutnya, kalian tinggal langkah berikutnya aja ya. Pokoknya ini gampang kok cara uploadnya. Kalian tinggal selanjutnya-selanjutnya aja. Tinggal mengisi-mengisi aja formulir yang telah diberikan oleh Instagram. Kalian tinggal ketik-tik aja. Dan terakhir, ini akan ditinjau ya. Kurang lebih tuh seminggu kurang itu bakal udah bisa dipakai public filternya. Jadi saya mencoba pakai filter yang tadi saya taruh di Instagram ya. Coba saya buka HP saya dulu. Kita lihat di Instagram kita apakah efeknya sudah masuk. Oke, jadi ini udah di Instagramnya ya. Pertama kita cari dulu filternya. Kita cari filter yang kita pak. Oke, nah ini nih. Tuh wallpapernya tuh, lihat ya. Wallpapernya. Nah, ini yang tadi kita buat. Gimana? Keren kan? Oke, gitu aja lah. Lama-lama ntar yang gue jadi banci lagi. Au! Oke, segitu saja yang ingin saya kasih tau. Cara make up gratis dan cara export ke Instagram. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jika ada salah kata atau cara ngomong saya berbelit-belit. Tolong dimaafkan. Karena saya emang masih kaku untuk open camera seperti ini. Mari kita akhiri saja video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like and subscribe. See you on the next video. Goodbye. Ciao! You've been sending flowers, flowers to me. You've been sending flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me. And hold me in your arms again. And then send flowers, flowers to me.